Intro Assalamualaikum, silahkan cuci tangan dulu Sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Bahwa pemerlakuan pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan tapi tidak diwajibkan Keputusan ini diserahkan kembali ke pemerintah daerah Komite sekolah dan orang tua Untuk itu salah satu KB dan TK di kota Surabaya Mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka Dengan diikuti beberapa siswa sebagai perwakilan Simulasi ini sebagai bentuk persiapan Menyambut pembelajaran tatap muka dengan menggambarkan Aktivitas di sekolah secara detail di era new normal Sehingga baik guru pengajar dan wali murid Terutama para siswa tidak kaget ketika memasuki halaman sekolah Diharuskan mengikuti protokol kesehatan secara ketat Seperti pengecekan suhu tubuh Mencuci tangan Menggunakan hand sanitizer maupun sabun Serta wajib menggunakan masker Simulasi seperti ini bertujuan Agar anak-anak paham bagaimana teknik Tentang pembelajaran tatap muka terbatas di era new normal Nantinya apabila pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 Benar-benar diperlakukan Pihak sekolah akan membatasi jumlah siswa setiap kelasnya Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Kami buat simulasi seperti ini Agar anak-anak bisa paham nanti teknik caranya Bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas Untuk perharinya nanti kapasitasnya berapa anak? Insya Allah rata-rata per kelas ada yang 10, ada yang 15 Karena akan dibuat shifting untuk masuk setiap harinya Jadi dalam satu kelas itu tidak masuk dalam satu hari bersama-sama Namun akan dibagi dua kelompok masuk di bergantian Nantinya selain menerapkan pembelajaran tatap muka Sekolah ini juga tetap memperlakukan pembelajaran secara daring Karena pada prinsipnya kembali kepada perizinan orang tua Apabila diizinkan, siswa bisa mengikuti pelajaran tatap muka Namun apabila tidak diizinkan Siswa bisa mengikuti pelajaran via daring Agung Dharma, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!